Halo semua, apa kabar orang-orang baik tapi doyan film pembunuhan Kembali Ed Clipper hadir untuk terus berusaha memberikan review film ternyaman untuk kalian simak Buat yang masih penasaran atau masih gedeg dengan kisah 3 psikopat bertopeng yang kemarin Kali ini Ed Clipper akan ngasih klip dan review sequel keduanya Tapi disclaimer dulu ya, film ini tuh bukan kelanjutan dari film The Stranger yang tersirim kemarin ya Melainkan dari film The Stranger yang rilis di tahun 2008 Tapi secara garis besar mah sama saja sih So buat yang penasaran atau sudah lupa-lupa poho kita langsung saja ke ceritanya Karena di film yang kali ini kita akan melihat perlawanan sebuah keluarga Saat menghadapi ketiga psikopat membagongkan itu Tonton sampai habis, subrek udahlah ya dan kasih tau teman-teman kalian Cerita berawal dari suasana sepi di sebuah daerah terpencil yang masih berada di Oregon Keadaan ini pun tentunya menjadi momen yang pas bagi para stranger psikopat bertopeng untuk melakukan aksinya Kemudian mereka menargetkan sebuah rumah trailer milik pasangan suami istri yang sedang ngedah dir mimpi indah Halo? Apa yang kamu lakukan di rumahku? Di keesokan harinya, kita beralih ke persiapan sebuah keluarga yang akan berlibur ke sebuah danau terpencil Tapi bukannya merasa happy Si remaja bernama Kinsey malah bersedih karena setelah masa liburan ini berakhir Remaja Bangor ini akan pindah sekolah Melihat anaknya yang manyun terus Si ayah sadar jika semua itu akibat Kinsey menolak pindah sekolah Terlebih anaknya yang Bangor ini gak bakalan suka dengan tipe sekolah yang memiliki asrama super ketat Tapi meskipun demikian Ia berharap momen liburan ke kampung halaman sang paman ini bisa membuat Kinsey ceria hingga mau pindah sekolah Lanjut mereka menjemput si sulung bernama Luke Si anak kebaik hati yang selalu ngurut sama orang tua Lalu setelah keluarga ini lengkap, sang ibu memberikan pesan suara kepada pamannya Bahwa perjalanan mereka bakalan telat Ketika mereka singgah untuk makan Si ayah yang bernama Mike kesal karena Kinsey gak ikut mukbang bersama mereka Lalu si mamis cantik bernama Cindy berusaha untuk menjinakan anaknya Yang sudah beberapa hari bersikap dingin seperti ini Saat Cindy sedang mengekrabkan diri Kinsey meluapkan unek-uneknya atas ketidaksetujuannya dengan rencana pindah sekolah Ia pun sirik dengan teman-teman satu gengnya Yang tidak pernah direcoki orang tua atau sampai harus pindah sekolah Padahal ia merasa kelakuannya selama ini masih wajar Layaknya abegih nakal pada umumnya Waduh, Cindy terlihat bingung dengan sikap bebal anaknya yang menjurus kesusah diatur Sampailah mereka di kampung halaman si Paman Yang tak lain adalah pasangan yang disatroni para psikopat tadi Lalu ketika Mike heran akan suasana yang begitu sepi Cindy menduga jika semua ini mungkin karena banyak warga yang sedang liburan saja Lanjut mereka menuju toko si Paman Kali aja si Paman dan istrinya masih bekerja di sana Rupanya si Paman sudah tidak ada Dan hanya meninggalkan kunci plus sebuah catatan Dimana si Paman menyuruh Cindy untuk istirahat dulu Di sebuah rumah trailer yang sudah disiapkan Sementara si Paman katanya akan menemui keluarga Cindy esok hari Setibanya di rumah sewaan milik si Paman Mereka terlihat happy karena di tempat ini tersedia banyak suplai Dikira itu si Paman Rupanya seorang wanita mendatangi mereka dan menanyakan orang yang bernama Tamara Lalu ketika Cindy nyebut tidak tahu Wanita esok misterius ini pun pergi begitu saja Selang beberapa saat Mereka menikmati kebersamaan sembari menunggu ngantuk Mike pun meminta kedua anaknya untuk jangan main HP Mending main gapleh saja bersamanya Kemudian Mike berusaha melakukan pendekatan terhadap Kinsey Si paling gak bisa berhenti dari nyek roti kotok Melihat sikap Kinsey yang masih dingin Cindy menyeruh Luke untuk memujuknya kembali ke trailer Terlebih ia dan Mike khawatir Kinsey tersesat Atau nyemplung ke danau yang tak jauh dari tempat ini Ketika Luke membujuk sang adik Kita kembali ke trailer ketika Mike pengen bermesraan Dengan istrinya yang bertembolok super Untuk kedua kalinya wanita yang tadi datang Dan menanyakan tentang orang yang bernama Tamara Lalu Mike kembali menyebutkan bahwa Yateh baru nyampe disini Jadi boro-boro tau atau kenal dengan si Tamara Kali ini mereka tidak mengerti dengan kelakuan si wanita misterius yang terbilang aneh Sontak mereka pun khawatir dengan Luke dan Kinsey yang sampai saat ini belum kembali Lalu ketika mereka akan mencari kedua anaknya Luke dan Kinsey malah jilang-jilong menyusuri kampung trailer Dan bukannya segera kembali Lalu tak lama kemudian Perjalanan mereka terhenti saat melihat sebuah rumah trailer yang terbuka Lanjut Kinsey pun sok-sok uji nyali Di rumah yang sebenarnya milik si Paman Saat berada di kamar si Paman Luke heran dengan banyaknya coretan hello di jendela Sementara perhatian Kinsey sedang tertuju kepada sesuatu yang ditutupi oleh selimut Luke dan Kinsey menceritakan tentang penemuan jasan yang begitu mirip dengan si Paman Melihat kepanikan kedua anaknya Mike pun akhirnya percaya Dan menyuruh para kewes untuk segera kembali Kemudian ia mengajak Luke untuk memastikan kembali apa yang baru saja Luke saksikan Sekembalinya ke trailer Cindy berusaha menenangkan anaknya yang masih ketakutan parah Tapi tiba-tiba Mereka kembali dikagetkan oleh kondisi HP yang sudah pada rusak Di tengah keadaan yang penuh tanda tanya Cindy berusaha memanggil bantuan di daerah yang susah sinyal ini Saat mereka sudah terpojok Cindy merasa yakin sosok bertopeng yang menincar mereka adalah si wanita yang tadi Lalu selagi ada kesempatan ia berencana untuk kabur melalui atap Kinsey benar-benar syok melihat kematian ibunya yang diakubuntur psikopat dengan brutal Lalu ia kabur secepat mungkin sambil mencari ayah dan kakaknya Setibanya di rumah si Paman Mike khawatir apa yang dikatakan kedua anaknya benar-benar terjadi Lalu dengan perasaan gak karuan ia pun lanjut mengecek ke dalam rumah Karena sudah terbukti benar Mike berniat untuk segera memanggil polisi Tapi sialnya Luke baru sadar jika HP mereka masih berada di trailer Tak sampai disitu Para psikopat rupanya telah merusak telepon Dan sudah mengetahui pesan suara yang dikirimkan oleh Cindy Sadar mereka sedang dalam bahaya Mike mengajak Luke untuk kembali menuju trailer Lalu ia menyuruh Luke berlari duluan selagi ada kesempatan Ketika psikopat bertopeng karunggoni muncul Mike menemukan sebuah pesto yang tentunya bisa ia gunakan Lalu ia mengancam akan menjadol sang psikopat Jika tidak membiarkan mereka pergi Dirasa psikopat sudah pergi Mereka memberanikan diri untuk lari secepat mungkin menuju trailer Sekembalinya ke trailer mereka hanya menemukan HP yang sudah pada rusak Lalu tiba-tiba Mike kaget saat melihat pintu WC sudah hancur Mike berusaha tetap tegar di hadapan anak laki-lakinya Setelah melihat kematian sang istri yang begitu tragis Lalu ia meminta Luke untuk tetap setrong Dan lanjut mencari Kinsey menggunakan mobil Rupanya para psikopat tidak akan membiarkan Mike dan Luke pergi Hingga mobil mereka pun nyocol ke sebuah trailer Setelah dilempar oleh sesuatu Di tengah pelarian Kinsey kita kembali kepada Luke yang baru tersadar Dan ternyata kecelakaan tadi membuat Mike ketusuk bagian mobil Hingga membuatnya gak bisa kemana-mana Mike menyuruh Luke untuk segera pergi sebelum para psikopat mendatangi mereka Tak lupa juga ia membekali anaknya sebuah pestol untuk berjaga-jaga Meskipun Luke sempat menolak Ia tidak punya pilihan selain meneruti perintah ayahnya Ia pun akan secepatnya mencari Kinsey dan lanjut mencari bantuan Kedatangan psikopat karunggoni benar-benar membuat Mike panik Karena ia seolah sudah dekat dengan Tuhan Kemudian Mike meminta penjelasan kenapa ia dan keluarganya diperlakukan seperti ini Tapi daripada menjawab psikopat ini malah pamerin obeng Yang sepertinya bakalan terasa dingin jika masuk ke dalam perut Mike Akhirnya Mike pun meninggoy setelah diturih menggunakan obeng plus Sementara sang psikopat dengan wakadosnya menikmati kelakuannya sambil diiringi musik retro Di waktu yang sama, psikopat lainnya masih sibuk memburu Kinsey yang tadi sempat berhasil lolos Singkat cerita, Kinsey masuk ke sebuah trailer yang sepertinya aman untuk bersembunyi Lalu tak lama kemudian, ia mendengar sesuatu dalam kamar Tepat pada waktunya, kedatangan Luke berhasil membuat salah satu psikopat tak berkutik Akan tetapi Luke tak cukup berani untuk menjedor psikopat KWS ini Setelah berhasil lolos dari para psikopat Mereka kembali bersembunyi di sebuah rumah Kemudian Luke berusaha menghentikan pendaraan Kinsey akibat serangan psikopat tadi Saat Kinsey sudah tak kuat untuk berlari Luke menyuruhnya untuk bersembunyi di kolong salah satu rumah Lalu sambil menanangkan adiknya, ia berniat akan memanggil bantuan Menggunakan telepon yang berada di tempat si Paman Singkat cerita, Luke tiba di toko si Paman Yang merupakan kantor utama dari penyewaan rumah trailer di daerah ini Dan untungnya, ia berhasil menghubungi polisi Di tengah rasa takut yang sudah menggetarkan seluruh badannya Halo Luke penasaran dengan orang-orang yang telah menghabisi orang tuanya Luke seolah tak percaya karena untuk pertama kalinya ia menghabisi orang Lalu tak lama kemudian Psikopat karunggoni murka melihat perbuatan Luke terhadap salah satu temannya Ketika psikopat meninggalkan Luke untuk mati Datanglah Kinsey yang langsung berusaha untuk menyelamatkannya Singkat cerita, kini giliran sang adik yang akan mencari bantuan dengan pergi ke jalan utama Siapa tahu aja ia bertemu seseorang yang bisa memberikan mereka tumpangan Berkat panggilan Luke tadi, seorang anggota polisi pun akhirnya datang Akan tetapi mereka tidak sadar psikopat kewes yang satu lagi sedang mengintai mereka Setelah kematian pak polisi, Kinsey yang akan kabur bingunglah di mana kunci mobil Kinsey meminta alasan kenapa wanita ini dan kedua temannya begitu ingin menghabisi keluarganya Tapi borobor menjawab Yang ada psikopat kewes ini malah menantang Kinsey untuk menghabisinya Dua dari tiga ekor psikopat akhirnya berhasil Luke dan Kinsey habisi Lalu Kinsey berniat menjemput sang kakak yang terus kehilangan banyak jarah Setelah memberi serangan dadakan Psikopat yang tersisa mengambil ancang-ancang untuk kembali menghantam mobil yang digunakan Kinsey Dan karena serangan itu pula mobil pak pol rusak parah Melihat dancing yang berceceran ini adalah waktu yang tepat bagi Kinsey untuk ngebarbek Yusang psikopat Dirasa semuanya sudah berakhir Kinsey berjalan kembali menuju kakaknya Tapi sayang psikopat masih cukup kuat untuk melakukan serangan Entah matot atau cuma pingsan Yang pasti Kinsey punya kesempatan untuk segera pergi mencari pertolongan Lalu Kinsey meminta bantuan kepada pengendara yang kebetulan sedang lewat Singkat cerita, Kinsey yang berhasil selamat masih setia menemani sang kakak yang kini sedang mendapatkan perawatan Karena setelah melewati perjuangan panjang, Luke adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki Akhirnya terbalas juga kekesalan kita terhadap para stranger psikopat yang doyan menghabisi orang Meskipun seperti yang kita tahu, sequel kedua ini masih menyimpan misteri terutama sosok Tamara yang selalu dicari ketiga psikopat itu Lalu siapa yang ingin menemui Kinsey di akhir film tadi? Apakah sosok Tamara atau cuma pak dokter? Positive thinking aja ges ya Semoga di sequel selanjutnya kita mendapat jawaban Terserah om penulis aja Yang penting seru untuk ditonton Sekitu saja untuk klip dan review kali ini Tonton video klip lainnya ya Terima kasih dan sampai jumpa